Intro Kawanan perompak kapal kargo di sergap 2 kapal perang Indonesia Senin 16 Maret pagi di sekitar perairan perbatasan Indonesia, Singapura Kawanan perompak berjumlah 5 orang itu hendak merompak kapal motor Vesel, TMV Sam Jaguar, kapal berbendera Liberia dengan panjang sekitar 190 meter 3 anggota kawanan perompak berhasil dibuku, sementara 2 lainnya berhasil kabur menggunakan high speed craft atau speedboat berkecepatan tinggi Dan Gus Kamla, koarmada laksmana pertama PNI Prigjen Yayan Sovian menceritakan Kawanan perompak itu diduga warga negara Indonesia yang berdomisili di Tanjung Balai Karimun Dan 2 perompak yang kabur sudah diketahui identitasnya 2 dari 3 perompak yang berhasil diringkus merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2015 silam Belum sempat menguras harta benda korban, aksi kelima perompak diketahui KRI Siwar dan KRI Asalan Sejumlah barang bukti disita dari 3 anggota kawanan perompak itu, yakni sebilah besi dan tali tambak Kasusnya akan dilimpahkan ke aparat kepolisian Kores Karimun Adanya kejadian ataupun tindakan upaya pencurian yang dilaksanakan di laut Terus kemudian dari informasi tersebut Gus Kamla, koarmada laksasa itu memerintahkan Ujur-ujurnya yaitu KRI Siwar dan KRI Asalan Untuk menuju lokasi Pulau Nipa Dimana informasi yang kita terima untuk dilaksanakan pengejaran kepada para pelakunya Dan Alhamdulillah sekitar 0800 Kota Kosal Telah Nalbatang itu telah berhasil dilaksanakan penangkapan terhadap 3 orang pelaku Pemun yang sendiri akan tetapi identitas yang bersakutan sudah kita yang nanti akan lanal bekerja sama dengan instanasi terkait Pelaku sudah berhasil kita identitasnya dan sebagainya sudah kita pegang Perlu kita melalui bersama bahwa perairan Tanjung Palai Karimun, Nima di sekitarnya, Singapura itu merupakan akses transportasi laut penting yang menghubungkan antara sahabat belah India dengan sahabat belah India. Dan apabila kita bisa mengambil devisa dari aktivitas tersebut, itu luar biasa, akan memberikan kontribusi positif, berikan kontribusi devisa yang luar biasa. Namun demikian, karena dinyatakan tidak aman, karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan hilang. Mari kita lihat, kalau kita lihat sehari-hari, special trading service pun dari mulai Selat Malangka sampai dengan Selat Singapura dipegang oleh Malaysia dan Singapura. Nah, kita satu pun tidak. Nah, kejadian ini membuktikan walaupun traffic service itu setiap dapat melalui-lalang itu berapa BTS-BCS yang ada di... tentunya harus menjadi bagian dalam... apa namanya... kontrol lalu lintas pelayaran yang ada di Selat Malangka maupun Selat Singapura. dan kita aparat keamanan dari TNI maupun Polri setiap saat melaksakan aktivitas kegiatan patroli. Nah, ini sebagai salah satu bukti bahwa kita mendapatkan laporan, bantuan dari pihak Singapura dan mereka tidak bisa menangani sehingga karena berada di wilayah sisi teritorial Indonesia kita bisa melaksanakan pengejaran dan penangkapan. Lantam laut, yang termasuk di salah satunya adalah di Pulau Nipah di bawah Lantang Batam, di bawah Lantang Malempat Tajung Pinang personil yang ada di sana berhasil onboard ke atas motor Vesel Jaguar tersebut. Dan yang diduga sedang melaksanakan tindakan penculian di kapal tersebut berada di kamar mesin. Dan motor boot yang digunakan itu melarikan diri dengan dua orang. Dan mereka tertangkap tangan, akhirnya dibawa ke sini. Barang buktinya berupa perahu motor. Tadi sudah dilaksanakan koordinasi antara Danlanal dengan kapal res. Dalam waktu dekat mungkin barang bukti berupa speedboot itu bisa ditarik ke Lanal sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Jumlah tersayangannya tiga, semuanya lima. Dan dari tiga orang ini, dua di antaranya dia adalah penjahat kampungan. Dan tahun 2015 melakukan kegiatan yang sama. Dan di tahun 2018 mereka keluar dari penjara. Terus kemudian mereka melakukan aktivitas yang sama juga. Ya, oleh karena itu saya sepakat dengan aparat TNI Polri yang ada di Tanjung Balai Karimun. Dalam kedepan kita melaksanakan tindakan tegas yang dapat memberikan efek cerah kepada mereka. Apakah mereka perlu kayak untuk under deal? Ya, mereka seperti biasa bisa under deal, terus kemudian apa yang mereka lihat yang ada di situ. Bisa under deal, bisa handphone, bisa barang-barang harga lainnya. Dan mana ada kesempatan, ya mereka aksi. Berarti belum sempat diambil barang-barang tersebut? Belum sempat, karena mereka baru naik, terus kemudian mereka beraksi apa yang akan dibawa. Ada senjata, Pak. Ada satu, ada satu. Dan pada saat itu dia melarikan diri. Terus kemudian saya dapat informasi dari Darlana, dari Kapolres, bahwa sudah diidentifikasi. Pelakunya yang kabur maupun barang buktinya sudah diidentifikasi tinggal diambil saja. Pelaku menggunakan senjata nggak, Pak? Senjata sementara hanya sebilah besi saja. Dan beberapa tali tampar untuk mereka naik ke atas kapal. Mereka merencanakan, Pak? Bagaimana? Jelas direncanakan. Saya kira jelas direncanakan. Himbauan untuk pemilik pengutaha kapal? Ya, himbauan kepada seluruh pengguna jasa maritim yang mengelelawati Selat Malaka maupun Selat Singapur, bahwa tidak hanya vessel traffic service yang ada di Singapur. Buskamlah, air route dan sebagainya juga itu 24 jam kita sudah menggelar hotline. Di Marine Band, channel 73, channel 16, channel 12 dan channel 16. Apabila terjadi gangguan keamanan di laut, silakan untuk menghubungi Marine Band, channel-channel yang bersangkutan untuk meminta bantuan. Saya kira demikian, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Jangan lupa untuk subscribe SuryaTV TV agar bisa untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkini.